Saya kebetulan hakim konstitusi di antara kita bersembilan, itu yang terlibat mengadili Pilpres dan Pilek tiga kali. Jadi saya mempunyai pemahaman yang agak komprehensif, mendalam. Pilpres kali ini lebih hirup piko. Pilpres kali ini diikuti dengan beberapa hal yang sangat spesifik, yang berbeda dengan Pilpres 2014 dan Pilpres 2019. Ada pelanggaran etik yang dilakukan di Mahkamah Konstitusi, dilakukan di KPU, dan banyak lagi yang menyebabkan hirup piko itu. Yang terutama mendapat perhatian yang sangat luas dan kemudian didalilkan oleh pemohon, itu cawe-cawenya Kepala Negara. Nah cawe-cawenya Kepala Negara ini, Mahkamah sebetulnya juga, apa ya ya, kita memanggil Kepala Negara, Presiden Republik Indonesia. Kelihatannya kan kurang elok. Karena Presiden sekaligus Kepala Negara dan Kepala Pemerintahan. Kalau hanya sekedar Kepala Pemerintahan akan kita hadirkan di percedangan ini. Tapi karena Presiden sebagai Kepala Negara, simbol negara yang harus kita junjung tinggi oleh semua stakeholder, maka kita memanggil para pembantunya. Dan pembantunya ini yang berkaitan dengan dalil pemohon. Kenapa kita panggil? Itu karena begini. Dalil pemohon mengatakan keberbihaan lembaga kepresidenan dan dukungan Presiden Jokowi-Dodo dalam pilpres. Nah itu kemudian memunculkan beberapa hal. Satu, cawe-cawe yang sudah saya sebutkan tadi. Kemudian keterlibatan ASN TNI Polri yang tidak netral. Dia ada sangkaan dugaan PJ Gubernur Bupati Wali Kota yang PJ itu juga ikut bermain di situ. Ini sangkaan atau dugaan yang perlu dibuktikan di percedangan ini. Kemudian ada peran serta lurah Kepala Desa, juga yang ikut cawe-cawe, ikut menggalang masa, dan kemudian Bansos yang dianggap mempunyai korelasi dengan elektoral. Tapi ternyata dari berbagai diskusi, Bansos itu elektoral lebih berkaitan dalam persidangan ini muncul, lebih berkaitan dengan elektoral pada anu, pilek legislatif. Nah ini mungkin Pak Erlangga nanti bisa anu. Jadi yang partai yang naik kesat suaranya adalah Golkar. Nah ini yang mungkin nanti bisa direspon. Dari situ kita begini. Yang pertama perlu saya sampaikan. Kita itu untuk menjadi pelajaran kita bersama, saya tidak menggurui Bapak Menko, Ibu Menteri Keuangan, dan semua pihak saya tidak punya pretensi menggurui. Saya akan mengatakan begini. Teori yang saya kembangkan, negara Indonesia itu adalah negara yang religious welfare state. Sementara orang Indonesia baru mengatakan Indonesia negara welfare state. Tapi kalau saya mengatakan Indonesia adalah negara religious welfare state. Artinya kesejahteraan tidak hanya yang lahir maupun yang lahir, tapi mau batin juga. Tapi sementara dalam teori yang berkembang hanya disebut welfare state. Tapi kalau saya mengatakan karena ideologi Pancasila, sila pertama, maka Indonesia adalah negara religious welfare state. Kemudian kita harus membangun peradaban, negara hukum yang demokratis dan berketuhanan. Dari sini, maka Bapak Ibu sekalian, kita ingat sekali pesan dari The Founding Fathers, yang penting pada kesempatan ini perlu saya sampaikan adalah semangat penyelenggara negara. Semangat penyelenggara dan semua stakeholder harus mempunyai etiket yang baik dalam mengelola negara. Etiket baik itu berdasarkan etik, moral, hukum, dan nilai-nilai sosial budaya yang berkembang di Indonesia. Itu semua diorientasikan pada kepentingan kesejahteraan rakyat. Ini yang harus menjadi pedoman kita. Oleh karena itu, Bapak Ibu sekalian, Bapak Menko, di kita dalam berhukum tidak sekedar rule of law, tapi rule of etik. Nah, dalam kesempatan ini, maka ada beberapa hal yang praksis yang perlu saya pertanyakan kepada Bapak Menko dan Ibu Menteri Keuangan. Yang pertama, dalil-dalil permohonan itu menyangkut yang saya sebutkan bansos tadi. Untuk yang lain-lain sudah kita bahas, tapi ini perlu kita bahas mengenai bansos. Yang pertama, kita mengenal lembaga. Ada Menteri Sosial, kemudian ada kaitannya dengan Kepala Badan Tangan Nasional, kemudian ada Kepala Bulog. Pada saat-saat kritis, saya baca di mass media, Kepala Bulog, Budiwaseso diganti, ada faktor apa ini yang melatar belakangi? Saya mau tanya. Jadi di situ, Kepala Badan Tangan Nasional Pak Arief Prastio Adi, kemudian ada pergantian Kepala Bulog, dan kaitannya dengan Kementerian Sosial. Itu apa yang ada di balik itu? Kita ingin mengerti, karena ini termasuk bisa disebut juga dengan masalah yang tadi cawe-cawe. Kemudian di Menteri Kesanuh, para Ibu Menteri Sosial, Presiden pada waktu bagi-bagi bantuan sosial di depan istana, Presiden pada waktu keliling, kemarin dipertanyakan oleh teman-teman dari pemohon dua, Presiden keliling ke berbagai daerah, melakukan kunjungan-kunjungan daerah pas kebetulan itu di waktu kampanye. Sehingga menimbulkan seawah sangka dan saling curiga, saling fitnah diantara kita anak bangsa. Nah itu menggunakan bansos apa? Di mana? Dari mana? Kemudian yang ketiga, saya membaca keterangannya Bapak Menko PMK. Di sini ada kata-kata begini, pelaksanaan tugas PMK dimaksudkan untuk memberikan dukungan pelaksanaan inisiatif dan pengendalian kebijakan berdasarkan agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden. Apa sih yang dimaksud dengan penugasan Presiden? Apakah penugasan-penugasan tertentu karena Presiden juga cawe-cawe itu? Karena kalau saya membaca sebetulnya, agenda pembangunan nasional itu sudah termasuk Presiden itu akan menugaskan apa, ya tak ada di situ. Tapi kok ada frasa yang khusus penugasan Presiden? Nah apakah di lain-lain tempat? Apakah di Bapak Menko Ekonomi, Bu Menteri Keuangan atau Menteri Sosial ada agenda pembangunan nasional dan penugasan Presiden? Ini kan seolah-olah ada frasa khusus. Presiden punya misi tertentu, visi tertentu untuk melaksanakan apa ini biasanya dilakukan. Itu. Izinkan saya menjawab Pak Rituan Yang Mulia Pak Yusmik, Pak Daniel Yusmik. KPC PEN itu berdasarkan Perpres nomor 48 tahun 2023, itu sudah berakhir tanggal 4 Agustus 2023. Jadi ini berakhir jauh sebelum pemilu, Pak. Kemudian izin Pak, Yang Mulia Pak Saldi Isra, ini terkait dengan, kembali terkait dengan resiko pangan yang 11,3 triliun. Ini kan belum dicairkan, Pak. Jadi ini masih dalam pos. Dan El Nino di tahun lalu, itu sudah dicairkan dan sudah berjalan. Tetapi di tahun 2024 ini, ini belum berjalan. Kemudian izinkan terakhir, Pak Ketua, kalau boleh menjawab hal yang tidak diagendakan, Pak. Karena tadi diangkat oleh Yang Mulia Pak Arief Hidayat. Dan itu sudah menjadi berita di media, Pak. Saya baca, begitu sesudah sholat jubat, banyak berita. Jadi izinkan kalau diperbolehkan. Pertama, saya hadir, ini undungan untuk perhitungan perselisihan hasil pemilu Presiden. Yang kedua, saya hadir sebagai Menko Perekonomian. Jadi pertanyaan terkait Golkar, mohon izin saya tidak jawab. Tetapi ada satu yang bisa saya pastikan, bahwa Bansos itu bungkusannya tidak ada yang berwarna kuning. Terima kasih. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Yang warna lain ada, Pak? Saya tidak tahu. Saya, Sintia Rompas. Saksikan program-program Kompas TV melalui siaran digital, pay TV, dan media streaming lainnya. Kompas TV, independen, terpercaya. Terima kasih. Terima kasih.